Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, siang, sore dan juga malam buat teman-teman semuanya Oke guys, kembali lagi di channel youtube seputar peternakan Dan pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi tentang peluang usaha budidaya magot Saat ini magot menjelma menjadi suatu organisme yang tadinya tidak bernilai menjadi memiliki nilai ekonomis yang tinggi Seiring dengan tingginya kesadaran masyarakat akan pengalolaan sampah, magot hadir sebagai solusi dari pengalolaan sampah itu sendiri Selain itu, magot juga dapat dijadikan sebagai alternatif pakan ternak karena memiliki protein yang tinggi Seperti ikan, unggas, bahkan sekarang magot juga bisa dijadikan untuk tambahan protein pakan seperti kambing 60-70% sampah di Indonesia didominasi oleh sampah organik, dimana untuk sampah-sampah ini kebanyakan berasal dari rumah tangga Apabila kita membudayakan magot, maka kita bisa mendegradasi sampah-sampah organik dari rumah tangga yang ada di sekitar kita Nah, berikut ini ada beberapa manfaat yang akan kita peroleh apabila kita budidaya magot Yang pertama, sebagai agen pengurai sampah organik Sampah menjadi permasalahan yang akan selalu menghantui lingkungan semesta ini Salah satu upaya untuk pengurangan sampah organik dapat dilakukan dengan memanfaatkan makhluk pengurai Di antaranya adalah memanfaatkan magot Menurut Badan Litbang Pertanian atau Balitbang Tan, magot BSF itu mampu mengurai sampah organik Seperti sisa makanan hingga 56% menjadi masa tubuhnya dengan cara meletakkan telur atau meletakkan magotnya 15-20 kg sampah organik membutuhkan setidaknya 1 kg magot untuk dapat diuraikan dalam waktu 1 jam Cepat banget guys Sampah organik yang tidak terurai tetap dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik Pupuk organik ini kemudian dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan Berarti ini manfaatnya banyak banget guys terkait dari magot ini Pada tahap pertambahan larva ya Mereka akan memakan sampah organik di sekitar mereka Dan menyimpan cadangan lemak Serta protein yang akan digunakan untuk berpupa menjadi lalat Kemampuan magot mengurai sampah organik dalam waktu 14-20 hari Sangat berpotensi bagi pengembangan ekonomi berbasis laut atau ekonomi yang biru Jadi teman-teman semua bisa nih memanfaatkan magot ya Selain diambil proteinnya kita juga dapat nantinya Ibaratnya kayak limbahnya kayak gitu guys Oke kemudian untuk manfaat yang kedua Yaitu sumber protein bagi ikan dan juga unggas Magot jenis ini merupakan salah satu alternatif pakan Yang memenuhi persyaratan sebagai sumber protein Magot dari BSF ini dapat dijadikan sebagai pilihan untuk penyedia pakan Karena mudah berkembang biak dan memiliki protein yang tinggi Magot dapat dijadikan pilihan utama pakan ikan dan juga unggas Pengganti pelet ataupun cacing Nah untuk biasanya magot ini dijual dalam bentuk kering ataupun basah Permasalahan yang timbul perihal pakan ternak saat ini Seringnya terjadi peningkatan harga pelet yang membuat peternak harus memutar otak Bagaimana mendapatkan alternatif pakan ternaknya Rata-rata biaya pakan memakan waktu Bukan memakan waktu tapi kurang lebih ya 70-80% dari biaya total Ternak sendiri bener apa enggak guys ya kan Gede banget soalnya biaya pakan itu kayak gitu Pelet juga tidak juga ya 100% dari bahan organik Sehingga bisa dikatakan tidak ramah lingkungan ya Karena masih ada beberapa pakan yang bercampuran dengan bahan organik seperti itu Sehingga hal ini jika dilakukan terus menerus Maka akan membuat kesehatan ternak itu menurun Perlu teman-teman semua ketahui bahwa pelet hanya memiliki kandungan protein sekitar 30% saja Tentunya berbeda jauh dengan magot yang memiliki protein hingga bisa mencapai 40-50% proteinnya Budidaya magot BSF sendiri sebenarnya cukup mudah ya Dalam artian tidak ada teknik tertentu yang menyulitkan dan juga tidak perlu sering dilakukan pengontrolan Karena perkembang biakannya dari magot ini sangat cepat Dari segi bahan pakan pun tidak harus membeli Cukup dengan menggunakan sampah organik seperti sayuran, buah, sisa makanan dan juga lain-lain kayak gitu Jika hanya skala kecil tentunya sampah organik masih bisa berasal dari sampah dapur ya Namun apabila magot yang teman-teman semua budidayakan berjumlah banyak Maka langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mencari sampah dapur di sekitar ataupun di sisa-sisa makanan dari tempat makanan Atau juga kita bisa bekerjasama dengan yang namanya tempat pembuangan sampah Alam semesta ini dan segala isinya memanglah selalu memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh manusia Semakin berkembangnya zaman dan juga penelitian telah mengantarkan kita mengenal jenis lalat yang dapat menjadikan biokonveksi sampah melalui larva magot sendiri Budidaya magot terbukti tidak hanya menguntungkan dari segala dari segi ekonomi saja tetapi juga dari segi lingkungan yang berkelanjutan Semoga dengan hadirnya budidaya magot ini ke depannya dapat mengurangi permasalahan sampah yang selalu menghantui kita Siapa sih yang tak jadinya dengan larva belatung ini ya Tapi yang bentuknya memang seperti kecil-kecil seperti ulat warnanya putih Dan juga biasanya teman-teman mungkin banyak menemukan itu di bangkai kayak gitu Oke teman-teman semua mungkin cukup itu aja terkait dari informasi peluang usaha budidaya magot ini Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis see you the next time video bye bye